Ketika Pak Mahfud itu membuka pintu kepada toko-toko oposisi, diberikan ruang yang terhormat, itu Pak Mahfud sadar Bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang sangat marah terhadap Jokowi Maka sebenarnya secara simbolik, makna yang paling mendalam di sana tanpa perlu ada narasi Pertemuan itu sudah menunjukkan Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100 Itu sudah tampar-tampar Jokowi begini, kamu keluar dari istana Dangkan rakyat, pembantu utama kamu saja sudah menerima aspirasi rakyat dan gerah dengan Jokowi dan keluarga intinya Itu kan yang tersirat, yang tidak usah diperbincangkan Karena malah mungkin seorang pembantu utama yang strategi, seorang Menkopol Hukam Yang bertugas menjaga marwah kekuasaan Jokowi Kemudian bekerja sama dalam diskusi strategi dengan toko-toko oposisi Itu mustahil terjadi Nah saya bersyukur sebagai individu yang menginisiasi hubungan antara representasi toko dari dalam negara Dan toko kritis dari luar setelah ketemukan terlihat di ruang publik Bahwa keinginan untuk memakjulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat Tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa, SJTN dihadiri 4 orang Di geruduk 4 orang tokoh petisi 100 yang hari ini menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial Kemudian dikomentari oleh para menteri, ketua DPR Dan rasanya ini semakin mendekati hasil dan tujuan dari petisi 100 Tapi tentu kita harus cari tahu langsung ini Bagaimana kronologis Karena dengan Pak Rizal barangkali ya Kita yang paling banyak bicara tentang petisi 100 Dengan Pak Mehmet juga sama Berkali-kali itu kita bahas Kemudian sekarang melambung ini Jadi diskusi yang sangat ramai Ada Pak Syafril, ada Pak Tito Ada Pak Rizal, ada Pak Mehmet Hakim Yang itu adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sidrajat Dan juga dihadiri oleh Profesor Dr. Sri Eidi Sewasono Ya kan, Abid Mulcin Dan juga kita-kita dari Bandung Itu kita satu bis lah kesana ya Dan ya memang terberitakan Ya terumah Syafril zaman juga memberitakan Tapi media mainstream belum Tidak ada ya Tidak ada Nah setelah itu Kita diterima resmi Oleh DPD menggunakan gedung DPR-NPR Dan kita juga diperkenankan untuk membuat Semacam Sepanduk Sepanduk Majul kan Jokowi Wah itu fenomenal juga itu Ya di dalam gedung itu Dan diizinkan untuk itu Setidak-tidaknya kalau masyarakatnya Itu PT 100 itu sudah Sembilan bulan yang lalu Sudah begitu rupa Ya Lalu setelah itu Kita mengadakan konsolidasi Kita keliling ke beberapa daerah Dan di tanggal Nah ini saya lihat tanggalnya Itu kita Tanggal 30 November Tahun 2023 Kita adakan pertemuan di gedung Juang 45 Menteng Itu juga banyak hadir Dan kita juga undang tokoh-tokoh disitu Yang bukan PT 100 saja Ya Ada aktivis disitu Nah disitu PT 100 nambah lagi Kalau tadi di Majul kan Ini Jokowi Harus Diberhentikan Oke Ya Nah Pada tanggal 6 Desember Kita konsolidasi Dan sosialisasi lagi Di Jogja Kita adakan di gedung Gedung PDHI Gedung Haji Ya Pak Hadidah lewat itu Sosro Nogoro Dan itu juga hadir Lima pilar itu Ulama Mahasiswa Aktivis Ya Di luar Jadi 100 Ya Kita mensosialisasikan Dan itu juga bergemuruh Ada lagi sikap Agar Tidak saja dimakjulkan Agar Jokowi dipenjarakan Waduh Jadi meningkat terus Meningkat terus Nah setelah itu Tanggal 22 Desember Tahun Tahun 2023 Kita diundang Surabaya Karena yang namanya PT 100 itu Tokoh-tokohnya Tidak saja tokoh nasional Tuhan Tokoh daerah Kayak di Jogja Yang mengundang kita adalah Anggota PT 100 Dan juga badan pekerja Dan beliau ini Juga adalah pemuka Tokoh di Jogja Yaitu Kiai Haji Supri Fadoli Beliau menyelenggarakan Kita memberikan Masukan Oke Nah setelah itu Kita di Surabaya Diselenggarakan Di gedung Yang juga Adalah petisi 100 Di gedung Yang namanya Gedungnya Rosit College Of Heart Itu punyanya Pak Profesor Dokter Daniel Rosit Nah beliau itu Juga Anggota PT 100 Oke Nah Disitu Ada masjid-masjidah yang hadir Ada Dari BEM ITS Ada dari BEM Apa UPN Ada beberapa lah Untuk masuk Universitas Muhammadiyah Dan yang bagusnya lagi Disitu Narasumber ini ditambah Dengan Profesor Dokter Esti Yang mantan Wakil Ketua Komnas HAM 2009 2013 Dan itu viral Karena beliau Menyatakan Ini Tidak saja Harus dimajulkan Harus kira-kira Diberhentikan Karena menurut beliau Yang namanya Apa Pelanggaran etik berat itu Itu Ada dasar Pemaculan yang sangat Tidak bisa dihelakkan lagi Itu menurut beliau Yang itu viral Nah Setelah itu Pada tanggal Kemarin ini Yang menjadi heboh PT 100 Ya Dipasilitasi oleh Salam aktivis Yaitu Pak Ishal ACGAP Membuka jalan Pak Makput MD Sebagai Minko Pelukam Kita diterima Bersama-sama Dengan tokoh yang lain Disitu Terjadilah Apa yang kita Sampaikan Jadi Salah besar Penghentikan Penghentian Jokowi Sebagai presiden Melalui Permagjolan Ataupun melalui Pelengsaran itu Bukan ujuk-ujuk Sudah ada proses Dari masyarakat Dan itu Didukung Setiap pertemuan Dari petisi 100 Ke berbagai kota Mungkin Mungkin Pak Jim Lee Nggak Nggak tahu Ada channel Edi Apa Bang Edi channel Sevo jaman Padahal kan kita Menayangkan terus Itu Dia cuman baca Media-media Mainstream Apa Media mainstream Yang pro Kelompok Yang tidak Memberitakan Terima kasih Pak Syafril Pak Tito Barangkali ada Apa Yang menjadi Pusat perhatian Dari Pak Tito Terhadap Proses petisi 100 Ini yang semakin hari Semakin menggaung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perjalanan Petisi 100 Sampai hari ini Merupakan Suatu perjalanan Panjang Pada awalnya Kami berkumpul Kemudian Diskusi Dan disitu Ada kesadaran Bahwa Indonesia ini Sudah sangat Dalam kondisi Yang sangat berbahaya Kalau kita Tidak ikut Partisipasi Dalam memperbaikinya Maka Kini kita akan Masuk Kedalam jurang Kehancuran Sehingga Dari pemikiran itu Kami diskusi Dengan para Akademisi Dengan para Purnawirawan Akhirnya dibentuk Petisi 100 Petisi 100 Yang meliputi Berbagai elemen Masyarakat Dan tersebar Di seluruh Indonesia Nah Kemudian tadi Perjalanannya Sudah disampaikan oleh Kang Safril Nah hari ini Tadi pagi Saya mencoba Tetap mencoba Untuk kontak Dengan DPR RI Artinya Kami ingin diberikan Kesempatan Untuk berbicara Di DPR RI Untuk menyampaikan Aspirasi kami Secara konstitusional Parlementer Ya ini Ini yang Ya kami Bukan menantang Kami juga bukan pecundang Kami akan berada disitu Dan kami akan Sampaikan Silahkan yang tidak setuju Kita bicarakan disitu Ini masih konstitusional Nah Yang terakhir Saya usahakan Tadi pagi Itu suratnya Itu diserahkan Ke Sekjen PDIP Bang Hasto Oleh keluarga Dari Almarhum Nuku Nuku Pejuang 98 Nuku Sulaiman Dan mudah-mudahan Hari ini sudah diterima Dan bisa Ditindaklanjuti Oleh Mbak Puan Supaya kami bisa Berbicara di Mimbar yang Konstitusional Nah Dari kesimpulan juga kami Bahwa Kalau ini dibiarkan Kita lihat Bahwa Jokowi Semakin hari Semakin Ganas Artinya Dia melakukan sesuatu Itu sudah Sudah Sangat Irasonal Artinya dia melakukan Sesuatu yang di luar hukum Di luar etika juga Etika seorang presiden Kemudian dia Cawe-cawe langsung Kemudian dia Muncul di iklan Dengan gagahnya Dia katakan Untuk pemenangkan Salah satu parpol Ini sudah di luar Di luar batas Di luar satu batas Tidak punya Etik Tidak punya Martabat Tidak punya Harga diri Habis Di situ semua Jadi kita Kalau lah ini Kita biarkan Tidak segera Di Makzulkan Maka ini akan terjadi Suatu Kiamat lah Untuk Indonesia ya Apa yang kita Cita-citakan oleh Para pendiri bangsa Sudah semakin jauh Jadi saya berharap Kepada petisi Seratus Dan seluruh Sekarang sudah Tidak seratus lagi Sekarang sudah ribuan Artinya Semua Bicara tentang Petisi seratus Nah ini kami Mengajak Kesempatan semua Komponen Mari kita bersama-sama Melakukan Perubahan total Dan kita Lakukan dulu Secara konstitusional Kalau nanti Rakyat Marah Maka ini Mahkamah rakyat Yang akan berbicara Yang akan Yang kita tidak bisa Prediksi apa yang akan Terjadi Jadi harusnya Jangan sampai Rakyat marah Tapi Makzulkan Jokowi Sampai jumpa